Pada kesempatan kali ini, akan dibahas tentang data 4 materi pertama yaitu tentang conditional formatting 2. Untuk materinya, silakan dilihat di video sebelumnya yaitu conditional formatting 1. Nah, di sini kita akan mengecewakan laporan nilai tengah semester ganjil tahun ajaran 2018-2019. Nah, ini data-nya. Saya geser ke bawah. Nah, di keterangan, Hata-hata UH didapatkan dengan cara hata-hata dari urangan harian 1 sampai 4. Yang kedua, rata-hata tugas atau PR didapatkan dengan cara hata-hata dari tugas atau PR 1 sampai 4. Yang ketiga, nilai akhir sama dengan 30% dikali rata-rata UH ditambah 30% dikali rata-rata tugas atau PR ditambah 40% dikali UTS. Yang terakhir, keempat, di bagian keterangan, jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70%, maka keterangannya lurus dan diberi warna biru. Yang B, sebaliknya, kalau kurang dari 70%, itu dia tidak lurus dan diberi warna merah. Nah, kita langsung saja untuk mengecewakan soal latihan. Nah, di latar-rata UH itu ketik sama dengan average. Yang di blok adalah J7 sampai dengan F7. Kemudian tekan TAB. Nah, di sini saya tekan English Desimal karena 2 digit di belakang bilangan angka bulat. Nah, seperti ini. Ini tarik ke bawah. Oke. Untuk rata-rata tugas atau PR, itu sama ketik sama dengan average. Untuk datanya yang di blok adalah H7 sampai dengan K7. Tekan TAB. Ini juga sama. Saya beri 2 digit di belakang bilangan angka bulat. Di sini. Tarik ke bawah. Untuk nilai akhir. Kita pakai ketik sama dengan sum. Nomor 1. Nomor 1 itu 30%. Dikali. Ini rata-rata UH. Lalu 30%. Dikali. Ini rata-rata tugas atau PR. Yang terakhir. Dia 40%. Dikali. UTS. Nah, ini tekan TAB saja. Terus di ini. Kemudian kita kerjakan dulu di bagian keterangan. Nanti baru tarik ke bawah. Nah, di keterangan ini. Kita pakai IF. Logik atasnya itu adalah ini. N7. Lebih dari sama dengan 70. Lalu value if true-nya itu kita beri ke tangan ini. Lulus. Jangan lupa beri petik 2. Karena dia berupa. Ini berupa. Text. Atau kalimat. Lalu. Langsung saja. Tidak lulus. Nah, seperti ini. Kalian bisa tekan Enter atau tekan TAB. Nah, dari sini saya tarik ke bawah. Ke sana. Nah, ke sana. Untuk nilai akhir, kita samakan bilangan pecahannya, yaitu pertama tekan ini dulu, decrease, satu tekan increase. Nah, kalau sudah, kita butuhkan dulu untuk format folder tabelnya, di blok ini, G18 sampai O18, kemudian format cell. Border, nah, kita klik di garis bawah ini, ok. Nah, kemudian kita akan memberi conditional formatting. Pertama, klik di O7. Ini conditional formatting, pilih bagian ini, manage rule. Kita pilih new rule dulu. Kemudian pilih ini, use a formula to determine which cell to format. Nah, di bagian format values-nya, itu kalian ketik seperti ini, sama dengan dollar O7. Sama dengan, kita petik 2, lulus, seperti ini. Kemudian, untuk memberi warnanya di bagian ini, format, pilih fill, kita beri warna biru, untuk birunya bebas ya. Saya contohnya seperti ini, klik OK. Ini OK. Nah, di bagian, up list 2-nya, ini akan hapus dulu. Lalu, di blok mulai dari ini, A7, sampai dengan O18. A7, tekan Apply. Nah, ini warnanya sudah berubah. Kemudian, new rule lagi. Use formula to determine which cell to format. Sekarang, kita buat untuk yang tidak lulus. Di sini, ketik sama dengan dollar O7. Sama dengan betik 2 tidak lulus. Ketik 2. Untuk membeli warnanya di sini. Kita beri warna merah. Kemudian, klik OK. OK lagi. Nah, sama. Up list 2-nya itu dihapus. Di blok mulai dari A7. Sampai dengan O18. Tekan Apply. Kemudian, tekan OK. Nah, di sini warnanya akan secara otomatis berubah. Saya contohkan. Semisal, nilai UTS-nya ini. Saya ubah menjadi 76. Nah, maka dia lulus. Lulus. Kemudian, di ini, Harith Susanto. Nilai UTS-nya saya ubah menjadi 68. Otomatis dia tidak lulus. 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 saya ganti menjadi 65 nah maka dia berubah menjadi lulus kemudian di bagian Nesti Faradisa saya ubah nilainya semisal menjadi 75 maka keterangannya dia berubah menjadi tidak lulus dan warnanya menjadi merah jadi disini warnanya dia berubah otomatis nah ini sekian penjelasan tentang conditional formatting dua materi berikutnya yaitu tentang if error nah disini ada dua sheet yang utama sheet data itu berisikan tabel barang dan tabel diskon kemudian sheet selanjutnya yaitu penjualan dengan if error disini ada nota penjualan ada dua nah satu nanti kita mengecehkan tanpa if error yang kedua ini dengan menggunakan if error sebelum kita mengecehkan soal latihan saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu nah ini materi if error jadi if error ini berfungsi mengembalikan nilai yang anda tentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan jika tidak ini akan mengembalikan hasil rumus untuk penulisan rumusnya seperti ini seperti ini dengan if error kurung buka value disini ada di koma atau koma untuk pemisahnya lalu value if error nah value ini argument yang diperiksa apakah ada kesalahan value if error itu nilai yang dikembalikan jika rumus mengevaluasi kesalahan jenis-jenis kesalahan berikut ini akan dikevaluasi antara lain ada na ada value ada ref ada div 0 ada 6 ada name dan yang terakhir ada 0 nah sekarang kita lanjut untuk mengecehkan soal latihannya nah sebelum kita ngecehkan di ini nota penjualan saya akan membuat name manager di sheet data nah kita brook dulu dari ini A4 sampai dengan C8 kemudian klik di tab formulas pilih ini name manager kita pilih new untuk name nya kita ganti menjadi ini tata barang komanya semisal nah untuk scoop nya kita pakai workbook ini first tool nya pastikan sudah benar jika sudah klik ok kemudian klik new lagi sekarang kita buat untuk ini tata di tabel diskon seperti ini semisal data dskn untuk comment nya diberi ke tangan data diskon pastikan untuk reverse tool nya kita brook lagi nah yang di blok adalah ini E4 sampai dengan F8 nah jika sudah benar klik ok kemudian klik close nah sekarang kita kerjakan di ini nota penjualan nah untuk mencari nama barang itu berdasarkan ini ya kode barang jadi sama dengan VLOOKUP karena tadi tabelnya dia bacanya secara kolom maka kita gunakan rumus VLOOKUP kemudian klik ini P4 nah tab PRG nya kita langsung panggil data barang ini atau data PRG Lalu untuk kolomnya dia kolom kedua karena yang kita perlukan adalah nama barang kemudian untuk link ROOKUP nya kita pakai namanya ini FAS tekan tab saja nah muncul NA kan NA ini apa nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ini adalah kesalahan-kesalahan yang ada di Excel untuk untuk A ke satuan juga sama kita VLOOKUP kemudian klik di P4 nah tabel adanya kita panggil adalah data barang kolomnya kolom ketiga kita pakai FAS tekan tab nah untuk kuantiti barang kita biarkan kosong dulu untuk total harga kita tiap bekarian antara harga satuan dikali kuantiti tekan enter atau tekan tab dari sini tarik ke bawah untuk romusnya ini ini juga sama tarik ke bawah untuk satuannya kita beri format custom semisah seperti ini oke nah untuk jumlah sendiri kita akan memberi name manager jadi di block dulu ini G4 sampai dengan G9 kemudian di tab formula ada namanya name manager klik new lagi nah misalnya ini adalah total harga tanpa if error untuk name seperti ini total harga kalau ingin ada ini ada spasi ini di BD underscore kemudian pastikan di bagian dari first tool nya itu sudah benar jika sudah tekan oke ini tekan close untuk jumlah kita pakai sum langsung saja kita panggil total harga tekan enter oke kemudian untuk mencari diskon kita pakai ini data tidak berdiskon kita pakai file lockup untuk lockup value nya kita klik ini ke 11 kita panggil data ini diskon kolomnya kolom ke 2 nah disini kita tidak pakai file tapi pakai true karena datanya dia tidak pasti atau tidak di dalam ring tertentu tekan enter nah untuk pembayaran itu rumusnya ini jumlah kita dikurangi kurung buka jumlah dikali diskon setelah itu tekan enter klik yes nah seperti ini kemudian kita coba untuk yang dengan if error untuk isinya nanti barengan barengan nah untuk mencari nama barang itu sebenarnya sama tapi kita tambahkan if error di depannya jadi ini if error baru file up kita untuk look of file-nya itu ini page 19 tab error-nya dia pakai ini data barang kolomnya kolom ke 2 nah disini belum selesai kita tutup kurung nah file if error-nya misalkan kita kita diisi dengan data kosong data kosong itu seperti ini petik 2 petik 2 ini nanti kosong tekan tab saja muncul seperti ini klik yes atau tekan enter nah untuk harga satuan juga sama if error v look up untuk look up varunya itu ini page 19 tab error-nya kita panggil data barang kolomnya kolom ketiga kita gunakan fast turut kurung nah sama kalau dia salah kita data kosong yaitu petik 2 petik 2 tekan tab kemudian tekan enter atau klik yes nah dari sini saya tarik ke bawah dulu untuk kuantiti barangnya kita beri format custom yaitu tadi pakai satuan ini bcs untuk total harganya untuk pakai seperti ini if error harga satuan dikali kuantiti barang dikali kuantiti barang sama kita beri data kosong jika ada kesalahan nah dari sini tarik ke bawah oke oke kemudian kita akan membuat name manager kita formula name manager klik new ini ini seperti ini saya mencari ini di bagian comment diberikan keterangan nah pastikan reverse toolnya itu sudah benar jika sudah klik ok lalu klik close nah untuk jumlahnya kita pakai if error dulu nah disini akan muncul dua yang pertama total harga tanpa if error kita pilih yang bawah nah ini dengan if error kurung tutup dulu jika kosong pakai seperti ini batik 2 kemudian klik enter lalu muncul seperti ini tekan yes atau tekan enter nah maka tetanya dia 0 biarkan saja untuk diskon sama kita pakai if error lalu file lookup untuk lookup file-nya itu ini g26 tab adanya data ini data diskon kolomnya kolom kedua kita pakai true kurung tutup sama petik 2 petik 2 itu data data ini dia kosong tekan enter tekan enter buncul seperti ini klik yes atau tekan enter untuk pembayaran juga sama if error g26 dikurangi g26 dikali diskon ini nah tekan enter enter atau klik yes nah disini saya akan beri format accounting di bagian jumlah sama pembayaran lalu lalu di bagian ini jadi klik dulu di jumlah atau g26 lalu tekan ctrl di keyboard lalu klik di g28 nah lalu tekan ini ctrl lagi klik g19 sampai g24 lalu tekan ctrl klik d19 sampai g24 lalu tekan ctrl klik ctrl salah konteng nini kita pilih rupiah oke nah hasilnya seperti ini ini juga sama klik di d g11 tekan ctrl klik di g13 lalu tekan ctrl klik G4 sampai G9, nah ini kontrolnya masih ditahan, lalu klik D4 sampai dengan D9, kita beri format accounting, cari rupiah, nah ini klik OK, nah untuk diskonnya kita pakai persen, ini juga sama, nah sekarang kita isi, disini barangnya ada SP, KPL, KPC, CPC, dan SD, kita coba, di nota yang pertama, kita isi CPC, muncul, lalu kuantiti barang, misalkan kita beli 2, nah ini muncul, tapi di bagian jumlah, diskon pembayaran dia tidak muncul, karena disini masih ada NA, nah misal kita mengisi di, nota punjuan yang kedua, kita isi misalkan CPC sama, nah kuantiti barang kita beli 2, nah disini masih akan muncul, jumlah 400, diskonnya 5%, dapat dari mana, nah ini, dia masuk rank ini, 250, kemudian kita isi lagi, untuk barangnya ya, kita membuktikan, KPL, kita beli 1, misal, lalu ada namanya SP, kita beli misalkan 2, lalu, kita beli 2, misal, kita beli 2, nah ini misal lagi, KPC lagi, kita beli 2, nah, di nota 1, itu barangnya harus terisi semua, baru jumlahnya, dan diskonnya, lalu pembayarannya muncul, nah setelah kan di, di nota punjuan 2, itu kita beri 1 barang saja, langsung akan muncul, ini, jumlah, diskon, dan pembayaran, nah kita misalkan ini, isi aja, 2 barang, SD, kita beli misalkan 4, nah, diskonnya 10%, itu dapat dari ini, dia kategori, ring, 500, sampai sebelum ini, 1 juta, nah, sekian, untuk materi, if, error, materi berikutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu tentang, kode, error, sebelum, saya, mengecewakan selatian, terlebih dahulu, saya menjelaskan materinya, nah, ini materinya, yaitu mengenal, kode error, rumus, kode error, merupakan kode, yang akan muncul, ketika terjadi kesalahan, pada perhitungan, atau pada pengimputan data, sel yang berisi, hasil error, biasanya, akan, ditampilkan, dengan tanda, sekitiga hijau, di pojok kiri, atas sel, nah, tanda tersebut, merupakan tanda peringatan, bahwa data, yang di inputkan, salah, seperti ini, oke, berikutnya, error in value, ini, atau value not, available error, merupakan, nama, kesalahan yang tampil, help, on this error, untuk membuka, kode dialog help, di mana, dapat mengetahui, langkah, pembetulan, dari kode help, tersebut, kemudian ada, show calculation step, untuk menampilkan, kotak dialog, evaluate, devamula, yang tepat, digunakan, untuk mengetahui, kesalahan yang terjadi, lalu ada, ignore error, mengaplikan, nilai error, dengan menghilangkan, tanda, sekitiga hijau, di mana, nilai error, dianggap, bukan nilai error, lalu, edit in formula bar, untuk mengubah, hasil error, pada formula bar, lalu, error checking option, untuk membuka, kode dialog, excel option, dan, mengatur kembali, hasil error, yang dapat ditampilkan, daftar, daftar kode error, yang pertama, hashtag, seperti ini, nilai error, yang tampil, jika data numerik, yang dihasilkan, terlalu panjang, berpilih, lebar kolom, contoh, seperti ini, solusinya, double click, judul kolom, pada sel, terpilih, maka, lebar kolom, akan langsung, menyesuaikan, panjang data, yang kedua, ada div 0, nilai error, yang tampil, jika data numerik, dibagi, dengan angka 0, atau sel kosong, nah, seperti ini, yang ketiga, ada, na, nilai error, yang tampil, jika data numerik, yang dihasilkan, tidak tersedia, dari suatu fungsi, nah, seperti ini, contohnya, yang keempat, name, nilai error, yang tampil, jika suatu fungsi, tidak mengizinkan, adanya, data teks, di dalamnya, atau, salah saat, menulis, nama ring, dalam suatu fungsi, atau bahkan, nama fungsi, tidak dikenali, nah, contohnya, name, ringnya, yaitu, build, yang diketik, sudah dihapus, atau tidak ada, di worldbook, yang aktif, berikutnya, ada, 0, nilai error, yang tampil, jika suatu fungsi, terdapat, dua ring, yang tidak, sering pemotongan, selain itu, hasil error, juga, akan tampil, ketika operator, pemisah, antara data satu, dengan data lainnya, di dalam sebuah mus, salah, contohnya, disini, disamping, menggunakan, spasi, di antara dua ring, dalam satu fungsi, berikutnya, ada, 6, nilai error, yang tampil, jika, suatu fungsi, mengandung, nilai yang tidak varit, atau, tidak terdefinisi, contoh di atas, data, min 16, akan dicari akarnya, pada rumus matematika, hasil akar dari, min 16, adalah, tidak terdefinisi, lalu, ada, ref, nilai error, yang tampil, jika suatu fungsi, mengandung, sel referensi, yang tidak valid, contoh di atas, seperti ini, hasil error ref, tampil, karena rumus, pada kolom, hasil penjumlahan, mengacu pada, di dalam, kolom, bilangan 3, dan, karena kolom, bilangan 3, telah dihapus, maka, data tersebut, tidak valid, yang terakhir, ada, value, adalah, error, yang tampil, jika suatu, fungsi, tipe data, yang berbeda, contohnya, seperti ini, nah, sekarang, kita lanjut, untuk, mengajikan, soal latihannya, nah, ini, soal latihannya, yang pertama, kode error, hashtag, seperti ini, untuk, hasil bakalian, jadi, sama dengan, A4, dikali, B4, nah, ini, solusinya, yaitu, klik, ini, tengah-tengahnya, kolom, C, dan, kolom, D, nah, seperti ini, kemudian, hasil pembagian, F4, dibagi, G4, nah, div, 0, kemudian, kode error, ini, NA, nah, saya contohkan, seharusnya, ini, dia menggunakan, Vlockup, tapi, saya coba, untuk menggunakan, Vlockup, ini, nah maka dia hasilnya adalah kemudian kode error name disini saya coba untuk membuat name manager ini formula name manager kita new kita name nya adalah ini build koma nya adalah data bilangan nah pastikan reverse tool nya itu sudah benar kalau sudah klik ok kemudian klik close kita coba sum nah ini muncul ketika name manager saya hapus ini tekan delete nah maka dia akan muncul seperti ini kode error nya nah lalu kode error 0 0 0 seperti ini sum nah ini kan pemisinya pakai koma ketika koma saya hapus saya ganti spasi dia tetap bisa tetap seperti ini nomor 1 ini nomor 2 warna dia hijau tapi ketika saya enter nah maka dia akan 0 seperti ini kemudian kode error 6 disini kita pakai ini untuk mencari akar nah lalu ini tarik ke bawah langkah akan muncul 6 karena di matematika itu hasil kuat dari negatif itu dia tidak terdefinisi kemudian kode error ref kita pakai biasa saja nah penyumbuhan biasa oke nah ini saya coba untuk bilangan 3 saya hapus nah maka dia akan ref untuk bilangan 3 nya yang berikutnya kode error value dia seperti kalian nah value jadi value ini disini angka tapi disini dia huruf atau text maka dia munculnya adalah value nah ini macam-macam kode error yang ada di excel ada kode error stack kode error div 0 kode error na kode error name kode error 0 kode error num kode error ref kode error value sekian materi kali ini terima kasih bye selamat menikmati